Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Kita lanjutkan lagi Sekarang kita sampai pada Laman berapa nih? 109 Kita akan mengerjakan latihan Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat disini Ini adalah playlist Dengan membutuhkan playlist pembahasan bisa dapatkan secara urut dan beruntut Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi Kalian bisa menggunakan playlist ini Untuk mencari video yang diinginkan Dari pembahasan buku Matematika kelas 4 Kulikurung Merdeka Oke Kita bahas sekarang Latihan Tabel di bawah ini menunjukkan perubahan suhu Gambar adalah diagram garis dari data pada tabel Kita lihat Ini adalah sumbu vertikal Atau sumbu yang berdiri Di matematika biasanya sumbu Y Disini adalah sumbu X Adalah sumbu horizontalnya Yaitu pukulnya Disini ada pukul 9, 10, 11, 12 Ya ini adalah pukul Dan ini adalah derajat Celcius Kita lihat disini Suhu maksimum adalah 10 Ya disini 1, 2, 3, 4, 5 Disini 5 6, 7, 8, 9, 10 Disini 10 Disini 15 Seperti itu ya Nah Sekarang pada pukul 9 pagi Kita gambar 9 pagi berapa? 3 3 ya 3 tingginya 3 ya 1, 2, 3 3 disini ya Disini nanti 4, 5 Disini tempatnya Kemudian Kemudian pukul 10 Dalam 4 Disini 4 Pukul 10 Dalam 4 Ya lebih tinggi dari 3 11 itu 6 Ya 5 Lebih 1 12, 7 12 ini 7 Ya 5, 6, 7 Ketinggian itu 8 ya 7 disini 5 ya Disini 6 Disini 7 Oke Kemudian jam 1 siang itu Ini 8 8 Jam 2 siang Ini 10 Jam 2 siang 10 Suhunya Jam 3 siang 10 lagi Jam 4 adalah 8 9 Maaf ya 9 Jadi 10 turun 1 Kemudian jam 5 adalah 8 10 Ini turun 2 Nah Diagram garisnya Kalian tinggal bikin garis Ya Kesini Kesini Dan seterusnya Sampai ini selesai Nah ini adalah Diagram garis Kita lihat Suhu paling maksimum Suhu paling tinggi Adalah Antara jam 2 dan jam 3 Pada jam 2 dan jam 3 Suhunya tetap Ya Seperti itu Kenaikan Yang agak drastis Antara jam 9 Jam 10 ke jam 11 Yang lain Lebih landai Naik sedikit Ya Oke Nah Lanjut kita Setelah latihan Kita ke persoalan 1 Ya Gambarlah sudah ya Persoalan 1 Perhatikan dari A sampai D Manakah yang paling tepat Disajikan dalam bentuk Diagram garis Yang paling tepat Disajikan dalam Diagram baris Yang sumbu X nya Ini adalah Sesuatu yang Progresif ya Bertahap Ya Misalnya waktu Nah Tinggi siswa di kelasmu Di bulan April Ini Kalau misalnya dalam 1 tahun Setiap bulan dikasih Iya Kalau bulan April Saja rasanya Enggak Tinggi Tinggimu diukur Setiap April Setahun sekali kan Ini masuk Suhu yang dicatat Dalam waktu Tertentu setiap hari Ini masuk Suhu yang Dicatat di tempat Tertentu Yang berbeda Pada waktu yang sama Ini Tidak cocok Untuk Pakai diagram garis Ya Suhu yang dicatat Di tempat yang berbeda Pada waktu yang sama Diagram sebelah kanan Ya Menunjukkan perubahan Berat badan Anto Dia menggambarkannya Lagi seperti Di bawah ini Agar mudah dibaca Seperti ini ya Berat badan Ayo isi A sampai D Apa perbedaan Diagram yang kedua Dan yang pertama Di sini Perbedaannya Di sini Lebih Mendetail Yang kedua Lebih Mendetail Ya Yang kedua Lebih Mendetail Karena Membuang bagian Tidak perlu Ya Karena Dengan Ya Saya lanjutkan di sini Membuang bagian Yang tidak perlu Bagian Yang Tidak perlu Apa yang tidak Informatif Jadi Akhirnya Lebih detil Ya Dalam tanggung Lebih Mendetail Ya Ini Kenapa lebih Mendetail Nanti Keterangannya Adalah Ya di sini Pak Ali kasih keterangan Ya Warna hijau Ini ada Tanda di sini Karena skalanya Lebih Besar Nah Oke ya Kenapa Disebut Mendetail Jawabannya adalah Karena skalanya Lebih besar Ayo cari perbedaan Sebanyak mungkin Antara bulan Bulan apa Pada berat badan Anto meningkat Pesat Nah ini Pada bulan 5 Sampai bulan 6 Ya Antara bulan 5 Sampai bulan 6 Yang paling Pesat Ya di sini Jawabannya Di sini Antara bulan 6 5 Dan 6 Ya ini Meningkat Pesat Antara bulan apa Berat badannya Naik paling sedikit Di sini Pak Ali Jawab Wicau Naik paling sedikit Itu Nah ini Ini Ya di sini Naik paling sedikit Ya Antara bulan 8 Sampai 9 Oke Dan 9 Kita lanjutkan Langsung saja Persoalan 2 Tabel di bawah ini Menunjukkan Suhu Dan curah hujan Di kota Kumamoto Setiap bulan Oke Nah Ini ada bulan Suhunya Ya Bulan 1 Sampai 12 Suhunya Sekian ya Suhu Curah Suhu dan curah hujan Ini suhu ya Curah hujannya Mungkin tempat lainnya Nah ini ya curah hujan Oke Pada diagram Di samping kanan Dan kiri Menunjukkan Pada diagram Di samping kanan Skala kiri Menunjukkan curah hujan Dan kanan Menunjukkan suhu Di sini curah hujan Di sini suhu Ya Tunjukkan curah hujan Sebagai diagram batang Dan suhu Sebagai Diagram garis ya Curah hujan Sebagai diagram Batang Dan suhu Sebagai diagram Garis Oke Curah hujan Sebagai diagram Batang Ini bulan Ini curah hujan ya Yang merah Ini nanti akan Curah hujan Di bulan pertama Di bulan 1 Adalah 60 Bulan 1 Ini 60 60 Di sini 10 20 Nah ini 10 20 30 40 50 60 Bulan 1 Di sini Ya di sini 60 Ya Kemudian Bulan 2 78 Bulan 2 78 Ini 60 Ya 78 Kurang lebih Di sini Oke Bulan 3 134 134 30 Ini 100 110 120 134 Kurang lebih Sampai sini Sini Ya Kemudian Bulan 4 158 158 Ini 120 Ya 158 120 120 140 140 158 Sini Ya Bulan 4 Bulan 4 Adalah Bulan 4 158 Tadi ya Bulan 3 134 Belir ya Bulan 3 134 Oh ya Bulan 3 134 134 134 Disini Ya Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Oh memang penempatannya Enggak pas gitu ya Jadi kita enak Gini aja Sebelum kita menuliskan Disini kita sepakati Ini 1 Disini 2 Disini 3 4 Kita kasih gini aja 6 7 8 9 10 11 12 Kita biar enak lurusnya Mana gitu ya 2 7 8 2 7 8 Kurang lebih sini Ya 3 1 134 134 120 134 Disini Kemudian Bulan 4 158 158 158 Disini 4 Bulan 4 120 140 158 Kurang lebih sini Bulan 5 186 186 186 Disini Adalah 100 120 140 160 160 186 Agak diatasnya Sedikit Disini Kemudian Bulan 6 Ya 435 435 400 Disini ya Disini Dikasih tanda Gini aja 420 440 435 Disini Naiknya tajam Bulan 7 376 Bulan 7 300 Disini 300 370 320 340 360 370 Kemudian Sekarang Bulan 8 182 Bulan 8 182 Bulan 8 182 Ini 100 Ya 100 120 Ya 180 Disini 182 Kita lanjutkan 9 177 177 Kurang lebih Disini Terus Bulan 10 86 Turun lagi Ini ya 10 86 Kurang lebih Disini Nah Disini 11 71 Lebih rendah Lagi Disini 20 40 60 71 Kurang lebih Disini Kemudian 49 Ya Ambil 50 40 Eh 20 40 49 Disini Nah Kalau kita Gambar Diagram Barisnya Seperti ini Nah Ini Diagram Barisnya Sud Gini Nah Terus Ini Gini Ini Diagram Baris Nah Untuk Diagram Batangnya Ya Diagram Tunjukkan Curah Hujan Sebagai Diagram Batang Curah Hujan Sebagai Diagram Batang Maaf Curah Hujan Sebagai Diagram Batang Ya Kalau Diagram Batang Ya Kita Pakai Batang Seperti ini Ini Curah Hujan Sebagai Diagram Batang Yang Merah Tadi Curah Hujan Diagram Batang Ya Curah Hujan Diagram Batang Oke Gambar Saja Keliru Nah Seperti ini Kita Gambar Batang Ya Kita Gambar Batang Seperti ini Akak Kita Beli Biar Batangnya Agak Besar Oh Ini Tinggi Sekali Terus Pelan Pelan Nah Kalian pakai Penggaris ya Biar Papi rapi Nah Ini Kalau dengan Penggaris Rapi Nah Ini Ada Diagram Batang Sekarang Ini Kita Pakai Diagram Garis Ya 5 7 10 Angkanya Di sini ya 5 7 10 Pertama 5 Di sini 5 Ya 5 Kita Ikut Angkanya Yang ini ya 5 7 Itu di sini 5 6 7 Di sini 5 6 7 Terus 10 10 Di Pas Garis Di sini Kita ya 5 7 10 16 20 23 16 20 23 16 Di sini 20 20 Di sini 23 Di 21 22 23 Di sini Kemudian 27 28 24 27 Di sini Di sini Berapa tadi 27 28 24 28 Naik lagi 24 Turun Ya Di sini Eh Gak pas Sebelahnya Harusnya Selisih 2 Selisih 2 Di sini 24 19 13 7 19 Di sini 13 Ya Di sini Kemudian 19 13 7 7 Di Ini 10 7 Di sini Nah Di sini Nah Ini dakram garis Seperti ini ya Nah Seperti itu ya Uh Masih ada kesini lagi Oke Saya katakan ada yang gak pas tadi Tempatnya Ya kurang lebih seperti ini ya Lu sudah habis Riwayat Tentusan merapi Ada banyak angka Tetapi apakah angka tersebut Sesederhana Seperti yang ada pada koran Ya Kalau ada koran Kelihatan lebih sederhana ya Kenapa lebih sederhana Karena disajikan dalam Nah Ini Kepotong Karena di koran itu Disajikan dalam ini ya Bentar Si loading Nah Ini Di koran disajikan dalam bentuk Diagram batang Ya Nah Datanya Wah banyak sekali Ya Terlalu kecil ini ya Oke Oke Biasanya di koran itu Sukanya data-data seperti ini Oke Ini sudah habis Nanti angka pembulatan Akan kita bahas pada Video selanjutnya ya Jadi Tunggu update-nya Ya Untuk video selanjutnya Untuk video ini cukup dulu Oke Berikutnya akan kita bahas Nah ini angka pembulatan Thank you for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya